Dan ini semua orang bisa melakukannya Dan setiap manusia, setiap orang adalah mempunyai daya sembuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Cara mudah untuk mengubati penyakit diri kita sendiri Dan juga penyakit orang lain hanya dengan sentuhan Jadi begini Sebenarnya kita sebagai manusia ini Sudah dibekali perangkat yang sangat lengkap oleh Tuhan yang mahu kuasa Terutama adalah perangkat daya sembuh Atau perangkat daya penyembuh Manusia ini adalah Kalau Jawa ini bisa dikatakan Jagat cilik Dan alam semesta ini adalah jagat gede Atau bisa dibilang manusia ini adalah mikrokosmos Dan alam raya ini adalah makrokosmos Jadi semua yang ada di alam ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kita Nah kebanyakan Kita selalu berpikir Kita selalu Berpatokan di luar diri kita Padahal sebenarnya di dalam diri kita ini adalah Sudah lengkap Nah contohnya begini Kalau panjenengan sakit Lemah gures Coba panjenengan biarkan saja Ini secara otomatis Tubuh kita ini mempunyai daya sembuh Makanya akan seperti dijahit dengan sendirinya Dan akhirnya lama-kelamaan kering Dan akhirnya sembuh Itu membuktikan bahwa di dalam diri kita ini adalah Mempunyai daya sembuh yang luar biasa Nah Kita adalah sebuah energi Alam semesta adalah sebuah energi Dan pintu gerbang daripada energi kita Adalah Di kedua belah tapak tangan Jadi Kedua belah tapak tangan kita ini adalah Pintu gerbang masuk dan keluarnya energi Dari tubuh kita yang berhubungan dengan Energi di luar tubuh kita Energi yang negatif Ini masuk Jadi energi masuk Ini dari Telapak tangan kiri Kemudian Telapak tangan kanan adalah Mengeluarkan energi Nah Kita kembali lagi kepada Pengobatan masalah penyakit Dan ini semua orang bisa melakukannya Dan setiap manusia Setiap orang adalah Mempunyai daya sembuh Nah caranya bagaimana Ini seumpama kita mengobati Diri kita sendiri Seumpama yang sakit ini Pegel di sebelah sini Pegel di sebelah tangan Tangan kiri Jadi Panjenengan pegang saja dengan tangan kanan Pegang biasa Hanya panjenengan Niatkan panjenengan Mengalirkan daya sembuh Kepada Tangan Telapak tangan Yang panjenengan Biasa saja Relaks Yang penting fokus saja Bahwa Energi mengalir itu Dari telapak tangan Relaks saja Biarkan saja Sekitar 5 menit Biarkan Nanti Panjenengan bisa rasakan Bahwa ini adalah Kekuatan daya sembuh Yang dasar Nah Seumpama Yang bagian kanan Yang tidak bisa disentuh Dengan tangan kanan Panjenengan bisa Menyuruh Orang lain Untuk memegang Tapi dengan tangan kanan Karena apa Kalau yang memegang Orang yang sakit Dengan tangan kiri Nanti akan tambah sakit Makanya Hati-hati Ketika panjenengan Menjenguk orang sakit Jangan sekali-kali Memegang orang sakit Dengan tangan kiri Karena apa Energinya orang yang sakit Itu nanti akan keluar Akan tertarik Sama panjenengan Nah panjenengan juga Bahkan Biasa ikut sakit Nah Makanya Kalau menengok Orang sakit Pegang saja Dengan Tangan kanan Ini ada contoh Begini Dulu ketika saya Masih kecil Ini simbah saya Nopole Anu Sirai ngeluh Jadi kepalanya sakit Nah ini langsung Simbah saya Hanya begini saja Dipegang begini saja Hanya sekitar 5 menit Ya diam saja Aku ketika masih kecil dulu Aku ketika masih kecil dulu Juga hanya merasakan saja Ada panas yang keluar dari Tangannya simbah itu tadi Hanya diam saja Itu hasilnya luar biasa Cuma Yang paling bagus adalah Jangan sampai Ada kain Jadi langsung kulit Bersentuhan dengan kulit Ya Jangan sampai ada Kain-kain yang Menghalangi Langsung kulit Bersentuhan dengan kulit Jadi tangan kanan Adalah Mengalirkan Daya sembuh Sempama Panjenengan Menengok orang sakit Sempama sakitnya Itu di dada Ya Ya Panjenengan Komunikasi dulu Jadi panjenengan Hanya Diniatkan untuk Mengalirkan Energi penyembuh Itu saja Niatnya Tidak usah mikir-mikir Panjenengan bisa menyembuhkan Gala macam Itu proses Itu urusannya Tuhan Yang penting panjenengan Hanya niatnya Menyalurkan Atau mengalirkan Daya sembuh Itu saja Ya Lasing Yang sakit Nanti juga Hanya disuruh Merasakan saja Bahwa Ada aliran Daya penyembuh Nah Ada daya sembuh yang Mengalir Itu saja Disuruh merasakan saja Tidak usah mikir yang Aneh-aneh Tidak usah mikir Wah saya Nanti mudah-mudahan Bisa menyembuhkan Untuk nafasnya Dikin-ginikan Tidak usah Hanya relax saja Biasa Pegang saja Dan panjenengan Fokus Fokus saja Di telapak tangan kanan itu tadi Sambil bicara Tidak masalah Setelah memegang Tidak masalah Yang sakit Sambil ngobrol Sana kemarin Jagom Tidak masalah Tetapi Fokusnya panjenengan Tetap di telapak tangan kiri Meskipun sambil jagom Tidak masalah Itu nanti panjenengan lakukan Kalau ada keluarganya panjenengan yang sakit Panjenengan lakukan cara semacam itu Dan ini semua orang bisa melakukannya Dan nanti panjenengan buktikan bagaimana Kedahsyatan cara yang sangat sederhana Hanya dengan sentuhan telapak tangan saja Jadi itu tadi Bahasan kita kali ini Mudah-mudahan Bahasan kita kali ini Bermanfaat Untuk kita semuanya Dan bagi sedulur-sedulur Mungkin yang sudah mencoba nanti Dengan cara semacam ini Monggo Silahkan komentar saja Di kolom komentar Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton